Halo teman-teman, kembali lagi bersama di Youtube Channel Dukman Ariyadi Kali ini, F360nya punya, kalau belum follow Instagramnya adalah amsuperfat Follow aja, ini nanti gue kasih lihat disini Itu, nah gue kenal sama Mas Jason udah lama banget Jadi, kita ada grup namanya Fit Sunday ya Nah, jadi kita ada grup Fit Sunday Oke, nah Mas Jason ini dari dulu udah emang suka banget nge-build mobil dari 2009 udah pake E39 ya Iya, awalnya 2007 2007, Honda Jazz Nah, dari Honda Jazz GD berarti ya GD3 GD3, GD3 Masih ada nggak tuh fotonya? Ada Ada, nanti tongolin ya, nanti ada disini yang GD3 Terus abis itu ganti apa tuh Mas? Accord VTIL Accord VTIL Terus, yang gue inget tuh ada E39 E39 Terus, habis itu ada FD1 Yang waktu itu di foto di majalah motor ya Di foto sama Mas Congki Itu, JDM banget ya Abu-abu, eh apa, grey ya Silverstone Velgnya pake orange Itu, apa, nabrak tapi keren Waktu itu fotonya kalau nggak di Showcar ya Showcar Habis Civic ke CLA Hitam tuh ya Hitam Terus di Ersus 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 Nah, ini kayak gini nih modelnya Terus, habis itu Eeeh I-S300 Jadi, I-S300 ini di convert Full convert jadi ISF Jadi, ada partnya pake OEM Lexus Terus, di combine pake bumpernya M-Gain Nah, itu keren banget sih jadinya Dan warnanya biru ya Birunya kayak birunya ISF ISF bener ya ISF beneran gitu Jadi, looks good banget Ada footage-nya Kita lagi foto rame-rame Ingat ya Ya, waktu itu kita foto rame-rame Fit Sunday Eeeh Ada Kiki masih pake Rocket Bunny Ada si Budi masih pake Cayman gitu-gitu ya Nanti Gue masih liat itu Ibaratnya apa ya Momen bersejarah lah Momen bersejarahnya Fit Sunday Soalnya kita niat banget Waktu itu fotonya Sampai ke BSD ya Iya Itu rame-rame Dan fotografernya banyak banget Sampai pake tangga Karena kita mau ngejar Angle yang tinggi Terus abis itu dari ISF Ganti seri 6 Seri 6 Nah, seri 6-nya juga keren banget Karena Dibikin bempernya pake M6 ya M6 Bersus Velg-nya kalo gak salah pake apa? Agi wheels Terus yang kedua pake apa tuh mas? Kedua Ganti MV Forge MV Forge Nah, yang si MV Forge itu terakhir Kita nongol di Elite ya Elite 2019 2019 Yang pas gue buka boot ya Nah, itu Setelan terpol sih Sebelum dijual mobilnya Terus tiba-tiba bisa Kepikiran Ambil supercar Terus diprojekin kayak gini Itu gimana ceritanya? Awal mulanya sih sebenernya Kalo gue pribadi Owning a Ferrari tuh kan Setup gue Gue punya mimpi lah Jadi dari mimpi gue masa kecil Jadi Gue pengen banget nih punya Ferrari Specific model lah Modena dan Spider Modena, Spider guys Jadi Gak cuma Modena Coupe Tapi ini Modena, Spider Dan warnanya Silver Men itu rare banget Something yang different gitu Jadi biasanya kan Ferrari Let's say Merah, kuning Itu udah banyak banget Jadi Ya awalnya dari mimpi Awalnya dari mimpi Masa remaja I see Jadi ya Gue kebetulan lahir di keluarga yang biasa-biasa aja Gitu loh Jadi Wah Buat punya Ferrari kayaknya Sesuatu hal yang Wah banget Oh iya Ya banget lah Achievement gitu ya Tapi Buktinya Ya bisa Dapet gitu Jadi Ya pesan gue sih Jangan stop mimpi Iya If you can dream it You can achieve it Gitu ya Benar Benar Step by stepnya Pas owning Ferrari tuh gimana tuh mas Pasti banyak dong pilihannya gitu Kenapa ambilnya yang ini Karena pertama budget Jadi awal mulanya gue ngobrol-ngobrol sama Boy Pablo Oke At Bisa Boy Bisa Boy Oke Jadi Jadi gue sama Boy kan udah kenal cukup lama Cukup banget Jadi ngobrol-ngobrol Si Boy nawarin Mau gak Model Spider I see Itu loh At the Good bargain price lah Iya 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 Wih Boleh juga Boleh juga Gitu loh Terus Ya kan Gue cuma punya yang seri 6 Seri 6 Jadi seri 6 gue jual Gak mikir panjang lagi Udah langsung gue jual Buat Nambahin beli itu I see Akhirnya Nah Terus Suka dukanya nih Punya Ferrari Gimana kan Ferrari itu Terkenal kayak Apa ya Ya Italian Italian brand Anything lah You name it Kayak cars Or motorcycle Ducati Itu kan Sering kayak Overheat Atau Gak enak dipakai harian How about this car Ferrari gitu Kalau Ferrari sih Kebetulan gak kayak lambo ya Gak kayak lambo ya Gak overheat Kalau dipakai dalam kota pun Oke Masih reliable Waktu itu touring sama Voci ke Bandung Kena macet 2 jam lebih Oh ya Tetap oke Ada tuh foto-fotonya Ada Ada Kita tampilin yang Gak ada yang overheat satu pun Gak ada overheat satu pun Terus udah gitu Sukanya ya Karena mimpi ya Jadi happy aja Gitu loh Kalau gue sih lebih ke Apa yang gue suka Daripada dengerin omongan orang Benar Jadi Kalau kita mau modifikasi mobil juga Ya ibaratnya kalau Denger omongan orang ya Masuk kuping kanan Keluar kuping kiri Jadi yaudah Kita punya T sendiri Jadi kita bisa modifikasi Jangan Eh kok gak pake ini Kok gak pake itu Ya Ya Don't give a fuck with that Gitu loh Yang penting lu happy Bener Pokoknya ibaratnya Kayak self achievement aja Jangan usah Kalau dengerin orang lain Gak ada abisnya Gak ada abisnya Never ending story Lu pake brand A Dia bilang Kok gak pake brand B Lu pake brand B Kok gak pake brand C Ya gitu Jadi Ya udah Cukup sebagai input Gak usah dibawa Baper Ya kan Ya udah gitu Just go Kalau lu suka Boleh dengerin Gak supaya yaudah Bener banget Terus udah gitu Yang gue lakuin pertama Ganti pelet Ganti pelet Pake HR-E itu ya Saat itu gue dapet Udah pake HR-E Oh udah pake HR-E Jadi udah pake HR-E Ya gue cari yang Lebih Sesuai sama zamannya Tapi Gak meninggalkan Bahwa ini mobil Tahun 2000-an Awal loh Itu loh Jadi Heritage-nya gak hilang Iya Heritage-nya gak hilang Old school Pake pelet terlalu Kekinian tuh gak bisa Jadi aneh Jadi aneh Jadi harus ngeliat Umur mobilnya juga Bener Jadi Itu yang pertama gue pilih Gue lakuin Gue cari-cari pelet Jatuh lah ke Yang pertama itu Ke SSR Conic SSR Conic Jadi sebenernya itu merknya SSR Tapi tipenya Conic Conic itu kan Conic special Conic special Nah Conic itu merk Velg juga kan Jadi mereka Collaborate Gue gak tau Oh gak ngerti Nanti coba kita cari tau Oke Nah itu Ininya apa Modelnya masuk banget sih Sama 360 Apalagi finishingnya Pake brush Lipsnya pake polish Itu keren banget Itu Ibaratnya Warna netral ya Kesemua warna Bisa Masuk semua Mau merah Mau hitam Mau anything Pake setup kayak gitu Masuk banget Terus habis itu apalagi mas Terus Yang kedua Yang pasti Body kit lah ya Body kit Karena Kalau menurut gue Body standarnya Agak-agak Ya begitu Plain aja Ya Plain banget Betul Jadi gue pilih RS Dyno RS Dyno RS Dyno Jepang Depan sama Samping Sidescar Terus belakangnya Diffuser Gue pake Fabulous Fabulous Jadi emang Kalau kalian tau Brand-brand tersebut Ya Lu anak lama Umur anda sudah tua Umur anda sudah tua Karena RS Dyno Itu sebenarnya Dipake untuk balap Di Jepangnya Ketiga sih Gara-gara dia juga Racun Sebenarnya Yang kalau gue pribadi Gue lebih Keutamain ke Apa ya Kenalpot Kenalpot Iya Karena gue pengen Nguarin Nonjolin suaranya V8-nya Karena V8-nya Screaming-nya itu Wah Gak ada obat Keren banget 360 ini Salah satu Yang best screaming V8 Punya Even 430 aja Kayaknya lebih Mending 360 Ini lebih ke F1 Zaman dulu Terus udah gitu Tapi setelah gue Search-search Disana dan disini Ternyata Si Powercraft ini Suaranya Paling melengking Dibanding yang lain Benar banget Jadi Kalau gue sih Kalau udah ngomong Harga yang segitu tinggi Ya udah lah ya Ya pasti best quality Benar Ya kan Terus udah gitu Best result juga Jangan cuman Oh iya mahal Best quality Tapi resultnya Suaranya ya gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Ngapain gitu Jadi akhirnya Januari itu ya Gue inget banget Soalnya waktu itu Gue pas lagi Di Tokyo To Salon Jadi gue sampe Temuin ya Si Powercraft-nya Jepang Gue lagi ngobrol And then He asked me to order it And then ya udah Gue approach Karena tuh barang gak ready stock Jadi mesti bikin Jadi ini new production nih Jadi even For 360 Dari Powercraft Japan Karena kita order Mereka bikinin Nah and then And then ya udah Selang berjalannya Waktu kurang lebih Making 3 minggu 3-4 minggu Shipping 1 bulan lah ya Waktu itu ya Kurang lebih 2 bulan And then barang dateng And begitu gue buka Emang build quality-nya Jepang Lo gak bisa Gak pernah salah Gak pernah salah Lo gak bisa Apa ya Gak bisa samain deh Karena mereka Rapi banget Las-lasannya Nanti kita coba Lihat detailnya Terus even fitting-nya Itu gak ada Miring sebelah kanan Emang bener-bener Center banget Yang lebih keren lagi Dia itu udah Menyiapkan Waktu itu Auto-canceller ya Nah jadi Itu Ibaratnya As a gift sih Sebenernya itu Optional Waktu itu Gue mesti beli lagi Sama si Powercraft Tapi karena mas Jason Yang beli Temen gue Jadi gue kasih As a gift Dan itu bikin Gak nyala Check Engine Jadi mereka tuh Mikirin dari A sampai Z Jadi which is Build quality-nya bagus banget Terus habis itu Apalagi tuh mas Yang terakhir sih Sebenernya Urusan Kaki-kaki Kaki-kaki Awalnya Sebenernya Airsus itu Dibeli Bukan karena Penggaya-gayaan Buat serep Buat serep Beneran Buat serep Ini serius Jadi Aslinya Pengennya Pakai Static Karena nyaman Nyaman Kebetulan Kita pegang Prazis juga Kita langsung Offerin Ini brand Bagus Enak Dan plug and play Everything is Good Tadinya Tadinya Masih ragu-ragu juga Emang enak Masih ragu-ragu Maju-mundur Maju-mundur Akhirnya Yaudah deh Jadi Oke kita pesenin Dateng Mas Barang udah dateng nih Oh yaudah Simpen dulu Sampai berbulan-bulan Sampai akhirnya Kemarin Ganti velg Baru ya Akhirnya Si SSR Konik ini Dipasang Barulah Mau dipasang Ersusnya Itu Dan ternyata Pas begitu Pasang Ersus Gimana tuh Mas Enak 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 Jadi Driving Impression Gimana Sama Standar Bandinginnya Sama Sama Standar Dulu Kita ngomong Standar Dulu Standar Dulu Jauh Lebih Empuk Jauh Lebih Empuk Nah Even In Highest Position Highest Position Gua Belum Coba Belum Coba Kalau Posisi Riding Itu Sama Standar Empuk Ini Keman Empuk Ini Keman Enak 150 160 Dapat Ya Rundered Itu Subletter Jadi Subletter Oke Overall Jadi Happy Sama Modifikasi Jadi Gimana Detailnya Gua Pengen Ngerasain Gua Belum Ngerasain Jadi Kita Sekarang Test ride Oke Let's Check Ini Gua Udah Di Mobilnya Mas Jason Ini Kita Lagi Mau Jalan Jalan Kita Footage Jalan Jalan Driving Position Gimana Rasanya Naik 360 Bag Jadi Bagget Rari Ini Gila Kilometernya Masih Lau Masih 5900 Oke Ini Kayak Kingis Kingis Banget Ini Rasanya Empuk Kayak Naik BM Standar Golden Hour Jadi Yang Jam Jam 5 Ini Langit Bagus Banget Jadi Makanya Kita Mesti Foto Sebaik Baik Biar Tutagenya Keren Nanti Nanti Ada 360 Juga Enak Enak Empuk Gokil Ini Amazingly Empuk Ini Posisi Riding Position Ini Dipakai Prazis Happy Dengan Hasilnya Happy Ini Gua yang Ngeceh Ngeceh Yang Mending Acceptable Dan Ngeceh 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 Approve Ya Approve Oke Jadi Ini Remote Prazis Yang Dia Ada 3 Stellan Posisi High Posisi Middle Yang Posisi Driving Position Yang Sekarang Kita Pakai Yang Ini Low Position No PSI Ini Untuk Parking Atau Lagi Show Yang Sebelah Kanan Ini Bagian Depan Yang Sebelah Kiri Ini Bagian Belakang Untuk Naik Untuk Turun Ya Kucing Modelnya Simple Banget Tapi Classy Keren Jadi Tadi Biar Nggak Terlalu Show Off Gitu Ya Ini Tadi Dipencet Ada Remote Jadi Langsung Switch Off Suaranya Ilang Langsung Senyap Kayak Kayak 360 Standard Suaranya Jadi Which Is Nggak Melengking High Pitch Tidak Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati